Intro Mohon maaf anak di bawah 17 tahun Haram mendengarkan siaran ini Oke, nah jadi disini Para ulama mencoba menghimpun Yang dimaksud tadi sudah demikian maknanya Hakiki berarti jinah bersetubuh Yang dimaksud tangan, telinga, mata, kemudian kaki Dan tangan itu adalah jinah majazi Apakah mau dilanjut atau tidak Maka tergantung dia mengendalikan sahwat Apakah sahwatnya yang berpanglima Atau ketakwaannya yang bertahta Sekiranya sahwatnya yang berpanglima Maka akan yusodikuhu Dibenarkan Tahapan-tahapan itu berarti Jadi jinah Sekiranya takwa yang Masih bertahta maka Terselamatkan Tidak ada tindak lanjut Nah yang jadi catatan Kenapa Bapak Ibu Ketika membicarakan zinah hakiki Nabi menyebut yang pertama adalah mata Ini mengisyaratkan Bapak Ibu Zinah mata adalah asal usul Sababul kurunyum Terjadinya Zinah tangan, lisan, kaki, dan parji Dulu Sering diungkap Dari mata turun ke WC Dagi setiap aneh dari mata turun ke hati Eta ma pirawun kerperjaka Abad milenial ma turun ke WC Lihat Bapak Ibu Kenapa di Quran Bahasanya itu adalah Godul Basur Bukan Godul Ain Maka perintah Godul Basur Kernulolongge berlaku Sekali deh Sekiranya bahasa Qurannya itu Godul Ain Maka yang lolong itu Tidak ter Diatur protokol syariah Maka dengan bahasa Godul Basur Maka nulolong wayoge terkena protokol syariah Berarti Bapak Ibu Mata adalah media Yang menentukan adalah pikirannya Itulah Basur Jadi Basur itu adalah daya Daya olah Terhadap objek yang dilihat Maka Godul Basur Medianya adalah mata Tidak berarti orang yang cacat matanya Dia tak punya Basur Bisi tidak percaya Silahkan datang Ke salah satu panti pijat Yang disitu Pemijatnya adalah orang-orang yang lolong Istrinya adalah orang-orang yang cacat matanya Itu gambaran berarti Betul Karena orang yang lolong sampai tiga istrinya Anaknya banyak Anaknya banyak Kumaha diskonek Kumaha koneksina Ngebangun relasi Oleh Basur itulah Nah maka disebut pertama mata Karena media yang paling utama Terjadi koneksi Dari mata itulah akan turun Kepada indera-indera yang lain Ketika dari mata menggerakan Basur Pusat otak digerakan Maka akan ada langkah berikutnya Tak terkecuali urusan Parji Inilah pentingnya Nabi mengingatkan Berarti Disini Yang harus diingat Bukan semata-mata persoalan zinahnya Tapi mengingatkan tentang bahayanya media Begitu Saya ulangi Bukan sekedar mengingatkan zinahnya Tapi disini Hendak ditekankan Dan diingatkan bahayanya media pengantar Maka mata disebut yang pertama Karena pengaruhnya demikian Dahsyat Berarti Dakan temungkin pak Mata tehayowenu tungkul Atau tidak agor Terus tanggah kecuga Berarti Basurnya itu Yang menjadi sasaran Mendapat media Dengan Dengan Aen Inilah Penjelasan para ulama Maksud Nabi Kenapa mata disebut Terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!